Hai assalamualaikum jumpa lagi bersama suki elektro ini ada garapan TV politron 32 in gejala gambar normal cuman kalau di remote tidak connect kita coba aja ancapin kabel AC nya Oke sudah selesai dan nyala lampu LED indikatornya coba kita pakai remote Hai ternyata tidak connect tapi kalau tombol dari belakang TV bisa nyala akan normal sebentar dah ada gambarnya cuman kalau di remote tidak connect langsung aja kita ke TKP kita bongkar casingnya ternyata 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 Terima kasih. 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 Ternyata sensornya ada di belakang. Kita lepas dulu kabel yang nempel di lem, di isolasi. Ternyata ada lem bakarnya ini. Kita perlu bantuan obeng. Kita buka dulu tutupnya. Ternyata tesisi juga. Kita buka sensornya. Kita buka sensornya. Kita pakai alat pembesar karena alatnya kecil sekali. Ini kayak kutu. Ini barangnya sensor. Kecil sekali. Kita coba ukur tegangannya. Kita coba ukur tegangannya. kaki di kaki sensor. Kita pakai skala X1 untuk mencari yang short. biasanya C. Biasanya C kayak kutu. 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 Kita coba buang aja yang short tadi. Mudah-mudahan berhasil. Oke. Sudah selesai. Dicabut. Kita coba. Tancepin kabel AC-nya. Sudah nyala. Kita coba pakai remote. Oh ternyata masih belum sukses. Berarti ada lagi ini kendalanya. Belum connect. Dicabut dulu kabel AC-nya. Ini ada kutu. Ada kutu. Satu lagi yang belum dicabut. Kayaknya ini di bagian VCC 5V. Tadi itu C bagian inner ke ground. Sekarang C VCC ke kaki 5V sensor. Coba pasang lagi listriknya. Coba hidupin. Oh ternyata sudah bisa connect. Dan lampu nyala. Berarti TV sudah bekerja. Coba matikan lagi. Ini ada remote. Langsung aja pasang di tempatnya semula. Lalu kebalik. Nah ini baru betul. Oke sudah masuk. Tinggal masang tutupnya. Dari bawah. Dari bawah. Oke. Sudah. Kita kembalikan lagi tadi. kabel sensor yang terisolasi. Kita rapikan lagi. Langsung kita pasang. Kabel audio. Juga kabel sensor. Oke sudah selesai. sebelum dipasang skrupnya. Kita coba dulu dalam keadaan tidak di skrup. Kita balik dulu. Oke. Kita balik dulu. Oke. Coba kita colegin dulu kabel AC nya. Sekalian pasang cek anten. Sudah menyalah. Coba kita pakai remote. Ternyata sukses. Oke sudah keluar gambar. Sudah normal kembali. untuk sensor. Kita coba. Matikan lagi. Dengan remote. Dan hidupin lagi. Dengan remote. Oke terima kasih kawan-kawan. Mudah-mudahan video saya bermanfaat. Bagi rekan-rekan yang lain. Jangan lupa subscribe dan like. Sampai jumpa video berikutnya. Wassalam. Selamat menikmati. Terima kasih.